Saudara Indonesia bakal punya rupiah digital yang bisa digunakan untuk belanja sampai digunakan di transaksi Metaverse. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menjelaskan rupiah digital memiliki fungsi yang sama dengan rupiah kertas dan logam yang fungsinya sebagai alat pembayaran. Perbedaan hanya diwujud, semua simbol yang ada di uang rupiah akan berbentuk kode yang ter-enkripsi di rupiah digital. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menegaskan rupiah digital merupakan satu-satunya uang digital yang bisa digunakan sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Satu, sebagai alat pembayaran yang sah, ya satu itu bisa digunakan untuk membayar medium of aging. Alat pembayaran, semuanya bisa. Untuk beli sepatu Yeso, tapi dengan digital. Untuk beli rumah juga bisa, mobil juga bisa, dengan transaksi digital. Untuk membeli barang yang di Metaverse juga bisa. Itu bedanya kalau yang ini enggak bisa untuk beli Metaverse. Ia kan? Karena Metaverse di dunia digital.